Raffi Ahmad baru-baru ini mengejutkan publik dengan pengakuannya, yakni terkait rasa penyesalannya kepada putra sulungnya, Rafathar Malik Ahmad. Bahkan Raffi tak mau mengulang kesalahannya itu terjadi pada anak keduanya, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung Abubu. Ternyata, Raffi Ahmad menyesal memaksakan Rafathar menjadi artis dan terjun di dunia hiburan. Akibat pilihannya itu, Rafathar sampai trauma. Raffi Ahmad pun tak mau mengulang kesalahan yang sama dua kali. Dia memilih untuk mendukung impian anak-anaknya apapun itu tanpa paksaan. Diketahui, Raffi Ahmad tak ingin mengulang kesalahan yang sama saat anak keduanya, Rayanza Malik Ahmad lahir. Raffi Ahmad mengaku, antusiasmenya sebagai ayah baru yang memiliki anak sulung laki-laki, sempat membuatnya memaksa Rafathar mengikuti jejak untuk terjun ke dunia hiburan. Saat itu Raffi Ahmad membuatkan Rafathar film dan sering mengajak ke acara dengan banyak penggemar. Kejadian di masa kecil Rafathar itu yang membuat putra sulungnya kini semakin memilih untuk menjauh dari hiruk pikuk dunia hiburan. Raffi Ahmad sendiri juga menyadari kesalahan tindakannya dulu yang terlalu menginginkan putranya terjun ke dunia hiburan. Menyadari kesalahannya saat membesarkan Rafathar, Raffi Ahmad kini memutuskan untuk mendukung putra apapun impian putra sulungnya itu. Dari Rafathar juga Raffi Ahmad menyadari membesarkan seorang anak tidak bisa disamakan satu dengan lainnya karena mereka memiliki karakter yang berbeda. Hanya saja yang selalu dia ingin terapkan saat mendidik anak adalah tetap berusaha menjalin kedekatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!